PEMBICARA 1 Screenshot percakapan mesra Sekda Bondowo-Sosyaefulah dengan seorang perempuan viral di medses dan jejaring percakapan. Perempuan yang ada dalam percakapan tersebut meminta perlindungan DPRD. Sebelumnya, perempuan yang berprofesi sebagai dokter ini mendatangi pendapa bupati juga untuk meminta perlindungan. Namun tak berhasil, karena bupati sedang bertugas keluar kota, saya sudah datang ke bupati untuk minta maaf. Tapi beliau lagi ada kepentingan dinas keluar kota, kata HHH. Kepada wartawan, Kamis 27 Agustus 2020, karena itu HH langsung ke DPRD untuk meminta perlindungan atas musibah yang dihadapinya. Dia mengaku datang sebagai masyarakat Bondowo-Sosyae yang mengadu ke wakilnya. Saya menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan tidak mengenakan. Terus terang saya shock, kata perempuan yang berprofesi sebagai dokter ini. Ditanya tentang kebenaran percakapan dengan Sekda Shaefulah yang sempat viral, HH memang mengakuinya. Karena dia memang sering melakukan chatting dengan banyak orang. HH memang kenal dengan Sekda Shaefulah. Mereka berkenalan saat umroh kemarin. Setelah itu dilanjutkan dengan sering chatting tetapi antara atasan dan bawahan. Karena dirinya sebagai aparatur sipil negara, ASN, saya memang memanggil ayah ke beliau. Tetapi dalam batas atasan dan bawahan. Juga karena beliau kan lebih tua, aku HH, diberitakan sebelumnya, viral sebuah screenshot percakapan seorang perempuan dengan orang yang diduga sebagai Sekda Bondowo-Sosyo. Percakapan via aplikasi percakapan pribadi tersebut berisi kata-kata mesra dan romantis. Dalam percakapan itu, si perempuan itu memanggil orang yang diduga Sekda Shaefulah dengan panggilan, ayah. Di percakapan tersebut keduanya tampak sangat akrab, bahkan, keduanya tampak saling berkirim foto. Di antaranya foto Shaefulah yang tampak bertelanjang dada, setengah telanjang. Termasuk kata-kata romantis antar keduanya, Shaefulah sendiri tidak membantah kabar tersebut tentang perempuan itu. Dia memang bernama Hayu. Dia lagi ada masalah perceraian. Lalu saya bantuk, kata Shaefulah, detik.com, pengakuan ASN wanita usai isi chat dengan Sekda Bondowo-Sosyo viral. Ponsel saya hilang sebuah tangkapan layar percakapan pribadi antara sekretaris daerah Kabupaten Bondowo-Sosyo Shaefulah dan seorang dokter gigi yang merupakan aparatur sipil negara ASN, berinisial hahaha, viral di aplikasi pesan instan WhatsApp. Setelah percakapan itu viral, hahaha mendatangi pendopo Bupati Bondowo-Sosyo pada Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020. Ia didampingi seorang perempuan yang mengenakan pakaian batik. Hahaha yang mengenakan masker putih itu hendak bertemu Bupati Bondowo-Sokyai Haji Salwa Arifin. Namun, hahaha tak berhasil menemui Bupati yang sedang berada di luar kota. Hahaha juga tak banyak bicara tentang tangkapan layar percakapan pribadinya dengan Sekda Shaefulah itu. Untuk sekarang saya tidak bisa ngomong, saya kesini mau ketemu Bupati, Kata dia kepada Kompas.com di pendopo Bupati Bondowo-Sos, Kamis. Hahaha hanya membenarkan ponsel miliknya hilang beberapa waktu lalu. Namun, perempuan itu tak memerinci di mana dan kapan ponsel itu hilang. Handphone, sayat hilang, kata haha singkat. Setelah keluar dari pendopo Bupati Bondowo-Sosyo, hahaha mengendarai mobil menuju DPRD Bondowo-Sosyo. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!